Usai menganiaya pengendara motor, dua komplotan begal bersenjata tajam berhasil ditangkap warga di wilayah Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Dua pelaku sempat menjadi bulan-bulanan warga sebelum diserahkan ke pihak kepolisian. Dua komplotan begal berhasil ditangkap dan menjadi bulan-bulanan warga di Jalan Raya Pondok Duta, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Sebelum tertangkap, keduanya diketahui telah menganiaya pengendara motor dengan senjata tajam, lalu kabur dan menabrak sebuah mobil. Hingga akhirnya keduanya pun berhasil ditangkap warga bersama korban yang sempat mengejar pelaku. Diketahui komplotan begal ini berjumlah empat orang, di mana dua lainnya berhasil kabur. Lari ke sini satu orang dipegang ke mana-mana parkir sini yang standby. Berapa orang? Dua orang. Dua orang? Dua orang yang ketangkap? Ya, ketangkap dua orang, satu motor. Itu begal atau geng motor sih? Ya, kalau pastinya itu begal atau geng motor. Kita tahu ya. Cuma dia yang jelas sudah buah sejam, sudah melukain orang. Nah, ini yang ketangkap ini ada sejam ya? Ada. Ada. Warga menyerahkan kedua pelaku ke MAPOL, Cimanggis, guna proses hukum lebih lanjut. Sementara dua pelaku lainnya masih dalam pengenjaran pihak kepolisian. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, Anews melaporkan. Jawa Barat, Iyung Rizky, puluh, puluh, puluh. Jawa Barat, Iyung Rizky. Buahing dan suka sos optical yang lebih lanjut. Terima kasih.